Intro Saat menghadiri apel gelar pasukan operasi zebra seligi 2019 di Mapol de Capri, Batam Kepulauan Riau, pemerintah provinsi Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri atas keberhasilannya dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksana tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Istianto, mengatakan berkat kerja keras disertai sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama komponen masyarakat terutama selama pengamanan tahapan pemilu 2019 hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, wilayah Capri tetap aman, damai, dan kondusif. Untuk itu, atas nama pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI-Polri. Sementara itu, pada kesempatan serupa, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadea, mengatakan atas nama lembaga DPRD Provinsi Kepri dan seluruh masyarakat Kepri, pihaknya mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama antar TNI-Polri dalam menciptakan kondisi stabilitas keamanan yang selama ini telah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Diharapkan ke depannya, kerjasama antar TNI-Polri ini semakin solid demi kelancaran pembangunan di Kepulauan Riau. Dengan strategi dan kerjasama yang kuat antara TNI-Polri bersama masyarakat, situasi Kampipas di wilayah Kepri berlangsung aman, damai, dan kondusif. Terutama selama berlangsung pelantikan Presiden Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Beberapa operasi yang digelar kepolisian bersama TNI dan komponen masyarakat dalam rangka cipta kondisi Kampipas telah terlaksana dengan sukses. Terima kasih kepada TNI-Polri yang telah mengamankan pelantikan Presiden Terpilih dan Presiden Wakil Presiden Terpilih, begitu merasakan warga masyarakat Kepi kenyamanan dan ketertiban ini. Ini semuanya akibat daripada kerja keras dan strategi, daripada TNI-Polri dan seluruh kempen masyarakat. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribulata TV, Salam Tribulata.